Istana Kemalap Putih Jilid 34 Tamat Melihat berkelebatnya bayangan kuning itu, Tiebok Taisu menganggap pada senjata rahasia yang sangat lihai, ia tidak berani menyambuti dengan kekerasan, lalu mencabut goloknya dan terus membabatnya. Ketika benda itu jatuh, ternyata hanya sepasang sepatu rumput. Tiebok Taisu jadi kalap, goloknya lalu digunakan sebagai senjata rahasia, secepat kilat meluncur ke arah Sinhoa Tokai. Sinhoa Tokai melihat golok itu berwarna biru segera mengetahui bahwa golok itu ada racunnya. Tetapi Sinhoa Tokai tidak takuti segala macam racun yang bagaimana hebatnya pun tidak dapat melukai dirinya. Tetapi golok itu meluncurnya cepat sekali Sinhoa Tokai hanya dapat melihat berkelebatnya sinar biru, golok itu tahu-tahu sudah berada di depan matanya, maka ia buru-buru memutar tubuhnya untuk berkelit, tetapi tidak urung rambutnya kena terpapas sebagian. Sinhoa Tokai memang sudah bertekad bulat, tidak akan meninggalkan istana panjang umur itu dalam keadaan hidup, melihat rambutnya terkena papasan golok, gusarnya semakin memuncak, ia lalu memutar tangannya bersama Teng Kiali yang mengerubuti Tiebok Taisu. Tiba-tiba ia mendengar suara orang yang amat merdu, pengemis tua, apa tanganmu gatal? Mari, nyonyamu melayani kau beberapa jurus. Sinhoa Tokai melihat ke arah suara itu, itulah Khaulengli, si perempuan genit dengan dandanannya yang istimewa. Perempuan cabul. Apa kau kira aku takut padamu? Lihat serangan bentaknya Sinhoa Tokai yang lantas melancarkan serangannya. Siapa nyana, Khaulengli sebaliknya dari berkelit, ia telah pentang dadanya, seolah-olah hendak menyambuti serangan si pengemis tua dengan buah dadanya. Sinhoa Tokai terpesona, sebagai seorang laki-laki sejati, bagaimana ia mau berbuat begitu rendah menghajar buah dadanya, seorang perempuan tentu rusaklah sudah nama baiknya di dunia Kang Ou yang telah dipupuknya selama beberapa puluh tahun. Maka ia urungkan serangannya dan buru-buru lompat mundur. Tetapi Khaulengli yang berbuat demikian, sudah pasti ada mempunyai maksud tertentu. Bagaimana ia gampang-gampang membiarkan Sinhoa Tokai berlalu? Maka ia segera mengayunkan kain kerudung kepala untuk menghalangi jalan mundur si pengemis tua. Sinhoa Tokai ketika mengetahui dirinya terancam bahaya, dalam kagetnya telah timbul pikiran jahatnya. Mendadak ia tarik masuk kedua tangannya dan mengebutkan kedua lengan bajunya yang rombeng. Baju pengemis tua itu bukan saja rombeng bahkan sudah penuh dengan kotoran minyak, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Khaulengli tidak menyangka kalau si pengemis tua itu akan berbuat demikian. Seolah-olah terkena serangan racun, tiba-tiba ia merasakan muar dan lantas saja segala makanan dan minuman yang ada dalam perutnya telah dimuntahkan semua. Dengan menggunakan kesempatan itu, Sinhoa Tokai lantas cepat-cepat lompat mundur. Tetapi di lain pihak, keadaannya Teng Kiali yang sangat menguatirkan. Meskipun ia sudah menggunakan seluruh kepandayanya, begitu pula sudah memasuki habis senjata rahasianya, tetapi tetap tidak berdaya menghadapi Tye Bok Taisu. Sinhoa Tokai, untuk kedua kalinya telah dihalangi oleh Khaulengli, tetapi mempunyai senjata Popeye, jimat, yang sederhana, meskipun Khaulengli dapat merintangi, tetapi tidak akan dapat melukai dirinya. Pada saat itu, tiba-tiba terlihat beberapa bayangan orang yang sedang mendaki ke puncak gunung dari berbagai jurusan. Begitu melihat beberapa bayangan itu, Teng Kiali yang makin cemas. Tetapi ia ingat mungkin orang-orang yang datang dari bawah gunung itu tentu adalah Cusu dan kawan-kawannya. Sebab sudah hampir menjelang pagi hari, mereka belum melihat Tokai dan Teng Kiali yang kembali, sudah tentu Cusu merasa cemas, tetapi air jatuh susah menolong api yang berkobar di tempat dekat. Keadaan Teng Kiali yang pada saat itu sudah dikatakan sudah kehabisan bensin, napas. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, tiba-tiba ada semacam benda yang melayang turun dari atas dan terus molos di antara sambaran tongkat Tyebok Taisu. Karena cepatnya benda itu meluncur, siapapun tidak mengetahui apakah benda itu. Tyebok Taisu melihat lawannya sudah kehabisan tenaga, mendadak ada sebuah benda hitam yang hendak menyambar kepalanya. Dalam gusarnya, ia tidak perdulikan apa adanya benda itu, ia babat dulu dengan tongkatnya. Segera terdengar suara terang yang amat nyaring, kedua lengan Tyebok Taisu dirasakan kesemutan, orangnya mundur sempoyongan sampai tiga tindak. Bukan main rasa kagetnya, ketika ia membuka matanya untuk melihat benda apa itu sebetulnya, di depannya ada berdiri satu bocah yang tangannya masih memegang Bok Hie telah mengawasi padanya dengan cengar-cengir. Tyebok Taisu ketakutan, semangatnya hampir terbang. Ia lalu keluarkan suara jeritan aneh lantas kabur sambil menyarat tongkatnya. Apakah bocah itu ada ceng memangnya dia tidak salah. Tetapi ia sudah terjerumus ke dalam jurang yang curam bersama Kim Ho, kira bagaimana ia tidak binasa dan di mana adanya Kim Ho sekarang? Kiranya Kim Ho yang hendak menyambar tangannya ceng yang meluncurnya lebih pesat, mendadak dapat melihat ujung tambang yang dipotong juga melayang turun. Kim Ho lantas mengerti kalau ia masih mempunyai harapan untuk menolong dirinya, sebab tambang itu, meskipun sudah dipotong di satu ujungnya, tetapi di lain ujung asih terikat di tempat asalnya. Dengan tidak beraya lagi ia segera bergerak cepat mengejar tambang yang bergelantungan itu dan usahanya itu ternyata telah berhasil. Kim Ho dan Cho Seng, dengan kira bergelantungan terus berusaha naik ke atas lagi. Setelah bersusah payah, Kim Ho dan Cho Seng akhirnya sampai juga di atas puncak gunung dalam keadaan selamat. Saat itu matahari telah silam. Oleh karena satu hari satu malam mereka tidak makan dan minum, maka terpaksa mereka harus mencari binatang hutan dulu untuk menangsal perut. Setelah bersemedi sejenak, mereka melanjutkan perjalanannya lagi, oleh karena jalanan pendek tidak mungkin dicapai lagi, maka mereka terpaksa mengambil jalan memutar, maka mereka datangnya di belakang Cusu. Hampir jam 4 pagi barulah mereka sampai di istana panjang umur. Begitu sampai, lantas mereka lihat Sinh Ho atau Kai dan Teng Kie Li yang sedang bertempur dengan Tai Bok Tai Su. Sebetulnya Kim Ho sudah ingin segera turun tangan membunuh Tye Bok untuk melampiaskan hawa amarahnya, Tetapi ia takut kalau perbuatannya nanti akan mengejutkan semua orang dari istana panjang umur, sehingga mengakibatkan kerunyaman, sebab maksud kedatangannya pertama-tama adalah untuk menolong peng-penglebih dulu. Tetapi karena cuaca sudah hampir terang, jika dalam 3 atau 4 jurus belum berhasil menyingkirkan diri lawannya, akibatnya akan lebih runyam lagi, Maka dengan diam-diam ia telah perintahkan Choseng dan ia sendiri memasuki istana panjang umur. Choseng begitu unjukkan diri, Tye Bok ketakutan dan kabur, sebab ia menganggap itu adalah setanya Choseng yang unjukkan diri. KH U Leng Li tidak habis mengerti mengapa si Hwasyo ketakutan terhadap seorang bocah saja. Dalam keheranannya, ia lantas meninggalkan Sinh Ho atau Kai dan menghampiri Choseng. Bocah cilik. Tye Bok Taisu ternyata takut padamu, maka tentunya kau ada sangat lihai. Hanya saja jika kau mau menunjukkan kepandayanmu, aku benar-benar tidak mau percaya. Choseng melihat KH U Leng Li datang mendukati, ia tidak mau ambil peduli, ia repot dengan pekerjaannya sendiri menggendong Bok Hie di belakang gegernya. Tiba-tiba ia menghunus senjata Bok Tali Yong Kinnya, sebab Bok Hie itu bukan senjata yang cocok untuknya kalau tidak untuk digunakan menghadapi tongkatnya Tye Bok Taisu yang lihai. Siang-siang ia sudah lempar jauh-jauh Bok Hie-nya Tye Bok itu, buat apa dibawa-bawa ke istana panjang umur? KH U Leng Li melihat Choseng mengeluarkan Bok Tali Yong Kin, matanya lantas dibuka lebar-lebar. Bocah, benda itu mengapa ada di tanganmu? Ia bertanya dengan keheran-heranan, kemudian dengan cepat sekali tangannya digerakkan untuk merebut senjata tersebut. Choseng terkejut, lalu memutar senjatanya menyerang. Gerakan Choseng itu gesit luar biasa. KH U Leng Li yang sudah tidak berhasil merampas senjata itu, dengan sendirinya merasa terheran-heran apalagi setelah dirinya diserang oleh Choseng, keheranannya semakin bertambah. Ini benar-benar susah dimengerti, tetapi percaya atau tidak kenyataannya memang demikian. Karena hebatnya serangan Choseng tadi, terpaksa ia harus berkelit. Baru saja KH U Leng Li lompat ke samping dalam istana panjang umur tiba-tiba terdengar suara tanda bahaya, kemudian disesul oleh suara gemuruh yang tiada henti-hentinya. Tanda bahaya mungkin ada sebabnya, tetapi suara gemuruh itu dari mana timbunya? Dalam kaget dan keheran-heranan, KH U Leng Li lalu tinggalkan Choseng dan lari ke istana panjang umur. Setelah KH U Leng Li pergi, Sinho Atokei lalu menghampiri Choseng dan bertanya. Choseng bagaimana dengan Kim Xiaohiap? Apa dia tidak mendapat halangan apa-apa? Di mana adanya dia sekarang? Karena Choseng tidak dapat bicara, ia hanya manggut-manggutkan kepalanya saja tetapi Sinho Atokei sudah mengerti, bahwa Kim Ho tentunya tidak mendapat halangan apa-apa. Tiba-tiba Choseng memutar senjatanya mulutnya berseru, kejar. Badannya yang kecil segera melompat 10 tombak lebih jauhnya. Sinho Atokei dan Teng Kie Li yang segera menyusul di belakangnya. Suara gemuruh yang datangnya dari dalam istana panjang umur tadi semakin lama semakin nyaring, agaknya gunung itu hendak meledak, sehingga semua orang yang sedang bertempur di bawah gunung semuanya lari ke atas. Sinho Atokei yang mengejar di belakangnya Choseng, sekejapan saja sudah tidak dapat melihat bayangan bocah itu. Tetapi ketika ia sampai di istana panjang umur, dari jauh ia sudah melihat asap mengepul, batu dan tanah berhamburan. Sebuah istana yang begitu megah tadinya, sebentar saja sudah menjadi tumpukan puing dan hampir rata dengan tanah. Di antara mengepulnya asap dan berhamburannya tanah dan batu-batunya, kelihatan dua bayangan orang yang sedang bertempur mati-matian. Siapakah gerangan kedua orang yang sedang bertempur itu? Ketika Sinho Atokei berada agak dekat, baru diketahuinya bahwa mereka itu adalah Kim Ho dan Kou Ho Shin Chiam. Di tangannya Kou Ho Shin Chiam, terdapat senjatanya gendawa panjang, sebaliknya Kim Ho menempur dengan tangan kosong. Pertempuran berjalan sangat seru, saat itu belum dapat ditentukan siapa yang akan menang dan siapa pula yang akan kalah. Bagaimana Kim Ho bisa muncul di sini? Bagaimana istana panjang umur yang tadinya megah itu bisa hancur lebur? Ternyata Kim Ho yang meninggalkan Chow Seng dan masuk ke dalam istana itu, ia segera bertindak dengan cepat. Semua keadaan dalam istana, bagi Kim Ho sudah tidak asing lagi. Waktu pertama kali ia memasuki istana itu, ia sudah ingat dan catat baik-baik segala alat-alat dan perlengkapan yang ada dalam istana tersebut. Begitu tiba di istana, Kim Ho lalu menuju ke ruangan belakang. Tetapi di sini kelihatannya sangat sunyi, satu manusia pun tidak dapat dilihatnya, begitu pula dalam beberapa puluh kamar yang terdapat di ruangan itu semuanya sudah kosong. Kim Ho lalu menuju ke ruangan depan, di sini telah banyak orang yang kelihatannya sedang mengerumuni jenazahnya Cheng Neo Chu. Ia lantas sembunyikan diri di atas pengelari, ketika melihat jenazahnya Cheng Neo Chu hatinya merasa pedih, sebab biar bagaimana juga Cheng Neo Chu itu adalah bekas istri ayahnya sendiri. Ia tahu kalau Cheng Neo Chu sudah mati dan ia juga sudah mengetahui bahwa kematian Cheng Neo Chu itu karena minum racun, sebab mata, hidung, mulut dan telinganya masih mengalirkan darah hitam. Ia hanya tidak mengetahui sebab-sebab kematiannya, tetapi ketika Kim Ho meneliti semua orang yang ada dalam istana itu, ternyata ia tidak dapat menemukan pengpeng, sehingga hatinya sangat gelisah. Suatu firasat tidak baik terlintas dalam otaknya. Darahnya dirasakan mendidih dan matanya merah seperti darah. Akhirnya Kim Ho tidak dapat menahan lagi rasa gusarnya dengan mendadak. Ia keluarkan pekekannya yang panjang dan nyaring sehingga mengema di dalam ruangan istana yang luas itu. Selanjutnya ia lantas loncat turun dan berdiri di tengah-tengah ruangan, sambil menuding sia-opreksin ia menanya. Di mana adanya tau pengpeng sekarang? Lekas jawab. Jika tidak, kau jangan sesalkan aku tidak mengikuti tali persaudaraan kita. Semua orang yang berada dalam ruangan itu pada terkejut mendengar suara pekehkan Kim Ho tadi dan ketika melihat Kim Ho muncul dengan tiba-tiba. Mereka semakin merasa heran sebab Kim Ho yang dianggap sudah binasa di dalam jurang, mengapa mendadak dapat berada di depan mati mereka sekarang? Apakah itu bukan setanya? Tetapi di antara semua orang itu, hanya seorang saja yang tidak terkejut, malah menghampiri dengan tindakan lebar, sambil ketawa terkekeh kekeh orang itu berkata, Aku kata juga apa, bagaimana dia begitu gampang binasa? Biarlah aku sekarang yang membereskan padanya. Orang itu adalah Kou Ho Shin Chiam. Kim Ho melihat Kou Ho Shin Chiam, lantas ingat akan kematiannya beberapa kawan-kawannya dari istana panjang umur di Gunung Tiang Pek San. Seketika itu lantas mendidih derahnya dan juga lantas melupakan rencananya yang hendak mencari pengpenglebih dahulu. Tanpa banyak bicara lagi, ia lantas menyerang Kou Lo Shin Chiam. Kou Lo Shin Chiam masih perdengarkan ketawanya. Ini adalah untuk ketiga kalinya Kou Lo Shin Chiam bertemu dengan Kim Ho. Ia masih tetap bersenjata gendawa panjang dengan anak panah saktinya, sedangkan Kim Ho tidak membawa senjata bakta liongkinnya. Tetapi begitu turun tangan, Kou Lo Shin Chiam mulai berdebaran hatinya, sebab Kim Ho yang sekarang ternyata banyak berlainan dengan Kim Ho yang diketemukan di Pek Liyong Po dan di Han Pek Chin Koan. Setiap serangannya itu ganas serta telengas. Hal ini sungguh diluar dugaannya. Ia tidak mengetahui bahwa selama beberapa bulan itu Kim Ho sudah beberapa kali bertemu dengan orang-orang kuat, terutama pertempurannya dengan Kiyang Seng dan kemudian dengan para imam dari Gunung Cheng Siasan yang telah membuat pengalamannya bertambah tidak sedikit. Apalagi sekarang sedang berkata di tengah-tengah orang-orang yang semuanya merupakan musuh-musuhnya, dengan tangan kosong, jika tidak menurunkan tangan kejam, bukankah itu berarti mencari jalan kematian sendiri? Kou Lo Sin Ciam hatinya berdebaran hanya sebentar saja, sebab senjatanya yang merupakan panah sakti itu jarang sekali ada orang yang mampu menyambuti, apalagi sekarang Kim Ho tidak membawa senjata apapun juga. Pertempuran dari kedua jago nomor wahid dari kalangan rimba persilatan, sesungguhnya ada lain-ada daripada yang lain. Sambaran anginnya sebentar saja sudah membuat orang-orang di sekitarnya tidak berani berada dekat-dekat. Siya Opeksin yang menyaksikan keadaan demikian telah timbul niat jahatnya. Ia lantas mengeluarkan perintah menyuruh semua orang meninggalkan ruangan istana, membiarkan Kim Ho dan Kou Lo Sin Ciam bertempur mati-matian. Kiranya ketika Siya Opeksin membangun istana panjang umur itu, baik di ruangan depan maupun di ruangan belakang, semuanya diperlengkapi dengan pesawat rahasia. Meskipun pesawat rahasia itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Kim Ho, akhirnya ia toh mengorbankan juga istananya yang megah itu bersama-sama dengan Kim Ho dan ia sendiri akan mengangkat dirinya sebagai Tian Chu dari istana panjang umur dan pemimpin dari rimba persilatan. Sebab kalau Kou Lo Sin Ciam dan Kim Ho sudah binasa, di dalam rimba persilatan, yang mampu menandingi kepandainya Siya Opeksin hanya dapat dihitung dengan jari. Apalagi badannya dibantu oleh baju asiat dari keluarga Cilok. Siapa tahu, setelah istananya dihancurkan, segala reruntuk dinding tembok ternyata tidak dapat membikin mampus Kim Ho dan Kou Lo Sin Ciam, sebaliknya adalah jenazah ibunya sendiri yang dipenam oleh tumpukan puing. Tetapi dengan perbuatannya demikian itu justru membuat gelusar Kou Lo Sin Ciam, sebab dengan perbuatannya itu nyata Siya Opeksin hendak mengorbankan jiwanya, maka hal itu telah meninggalkan kesan buruk pada dirinya Kou Lo Sin Ciam dan merosotkan semangat bertempurnya. Tetapi ia sekarang sudah tidak mudah lagi untuk melarikan diri, sebab meskipun Kim Ho tidak membawa senjata, tetapi serangan kedua tangannya saja sudah cukup hebat membuat ia keteter, terutama terhadap ilmu Han Bun Chao Hiei-nya. Pada saat itu, dari bawah gunung telah datang menyerbu 20 orang lebih. Mereka ada dari golongan partai sepatu dan beberapa orang kuat dari dunia Kang Owiak dipimpin oleh Cusu. Sudah tentu si botak, San Chu Ho A, Teng Ceng Ceng dan adiknya juga terdapat di antara mereka. Begitu mereka tiba di atas gunung, segera menyerbu Siya Opeksin. Dengan demikian, maka terjadilah suatu pertempuran yang hebat. Pertama-tama adalah Siya Opeksin sendiri yang harus menghadapi serangan Cusu, San Chu Ho A, Teng Ceng Ceng dan Ceng Peng Sin berempat. Sedangkan pekaunya yang berada di sampingnya Siya Opeksin harus melayani Teng Kya Liang. Kha Ung Leng Liang baru balik ke atas gunung, kembali bertempur dengan Sin Ho A Tokai, tetapi kali ini si pengemi sakti itu dibantu oleh muridnya sendiri, yaitu si botak. Beberapa orang-orang dari Pasti Sepatu Rumput dan orang-orang dari dunia Kang O yang diundang oleh Cusu sudah berhadapan dengan beberapa jago dari kalangan hitam yang diundang oleh Siya Opeksin. Ada yang satu lawan satu, juga yang satu harus melawan dua orang, pokoknya di situ telah terjadi pertempuran kalut yang terdiri dari beberapa rombongan. Sebenarnya kemudian tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri, dua jago dari Partai Sepatu Rumput sudah roboh binasa. Cusu dan Sin Ho A Tokai merasa heran, sebab kedua orang itu bukannya orang-orang lemah, mengapa dalam segebrakan saja sudah roboh binasa di tangan musuhnya. Kedua orang itu bukan lain dari He Lam Siang Khoai yang dulu pernah menjadi penghuni istana panjang umur dalam rimba keramat dan kemudian kabur meninggalkan Siya Opeksin. Selanjutnya He Lam Siang Khoai kembali menerjang dua orang. Hanya dengan beberapa jurus saja, kembali terdengar suara jeritan ngeri, dua orang itu dilemparkan ke tengah udara. Semula di pihaknya Siya Opeksin kelihatannya agak lemah. Tye Bok Taesu tidak unjukkan diri, Chiok Go An Hang juga tidak kelihatan matah hidungnya. Tetapi setelah He Lam Siang Khoai menunjukkan aksinya, pihak Cusu mulai terdesak. Meskipun Kim Ho sedang bertempur sengit dengan Kho Lo Sin Chiam, tetapi semua kejadian di sekitarnya tidak ada yang lolos dari matanya. Melihat aksinya kedua orang tua itu, Kim Ho juga terperanjat, sebab selamanya dia belum pernah menyaksikan kedua orang itu unjukkan kepandainya, sampai di mana tingginya dan sampai di mana keganasannya. Apa mau co-seng juga tidak kelihatan, ia tadinya ingin meninggalkan Kho Lo Sin Chiam untuk melayani kedua orang tua itu, tetapi ia takut Kho Lo Sin Chiam terlepas yang akan menjadi bahaya besar umat manusia. Mendadak ia mendapatkan satu akal. Ia tidak menantikan He Lam Siang Khoai turun tangan untuk ketiga kalinya, lantas berkata dengan suara keras. Ji Wai Chiam Pua, kalian telah membantu kejahatan. Mengapa tidak lekas hentikan tanganmu? Apa Chiam Pua tahu bagaimana nasibnya orang-orang yang keluar dari istana panjang umur di Rimba Keramat dan sekarang di mana mereka berada? Betul saja He Lam Siang Khoai setelah mendengar perkataan Kim Ho kelihatannya terkejut keduanya. Mereka baru pulang dari He Lam, kepada Sya Opeksin juga pernah menjalankan tentang keadaan kawan-kawannya dulu dari istana panjang umur. Tetapi Sya Opeksin dengan rupa-rupa alasan tidak memberikan jawaban yang tepat. Mereka juga merasa pernah merasa curiga, tetapi mereka sungguh tidak menyangka kalau kawan-kawannya itu sudah pada pulang ke Rahmatullah. Tiba-tiba Sya Opeksin berseru. Ji Wai Chiam Pua, jangan sekali-kali dengan ocahan dia. Basmi dulu mereka semuanya, nanti baru kita bicarakan yang lain-lainnya. Kim Ho ketawa dingin. Tahukah Chiam Pua, bahwa lohannya dan kawan-kawannya semuanya sudah masuk ke sorga? Tanda tanya-katanya mendongkol. Mendengar berita jelek itu, bukan mau kagetnya He Lam Siang Khoai. Dengan kera bagaimana mereka binasa tanya mereka berbareng. Kalau mengingat kera kematian dari para Chiam Pua itu, sungguh sangat menyedihkan. Mereka semua telah binasa di tangan Sya Opeksin, Tian Chu Kalian dan Iblis Tua Kou Lo Sin Chiam ini. He Lam Siang Khoai yang mendengar berita itu, hatinya gemetar, 20 tahun selama berdiam di istana panjang umur di Rimba Keramat, sedikitnya ada 10 tahun mereka tinggal bersama-sama. Sekalipun mereka sering-sering ribut mulut, tetapi hubungan mereka masih sangat baik. Terutama Kim Lohan, tidak ada seorang pun yang tidak menghormatinya, tidak disangka setelah keluar dari istana panjang umur, hanya dalam waktu dua tahun saja sudah binasa semua. Selagi kedua orang itu hendak mengumbar amarahnya, tiba-tiba terdengar suara Sya Opeksin, Jiyo Ye Chiam Pua, kalian jangan mendengar hasutan orang. Kita belum kalah, tetapi sudah bertengkar sendiri. Bukankah itu merupakan suatu hal yang dapat ditertawakan orang lain? Perkataan Sya Opeksin itu ada pengaruhnya juga, karena kedua orang tua itu tidak dapat segera mengambil keputusan. Selagi mereka dalam keraguan-keraguan, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa aneh yang kemudian disusul dengan ucapannya. Hei Lems yang kauai, kalian tidak perlu bersangsi. Orang-orang dari istana panjang umur di Rimba Keramat, sebagian besar binasa di tanganku. Bagaimana? Apa kalian hendak mencari aku? Perkataan itu telah keluar dari mulut Kou Lo Sin Chiam sehingga semua orang pada tercengang. Sebabnya ialah Kou Lo Sin Chiam adalah orangnya Sya Opeksin, tetapi mengapa ia bicara buat orang lain? Hei Lems yang kauai yang mendengar itu, segera menerjang Kou Lo Sin Chiam. Tetapi baru saja mereka berdua bergerak, sudah dibentak oleh Sya Opeksin. Kalian berdua mawapa? Apa sudah melupakan sumpahmu berdua? Hei Lems yang kauai tercengang, ia segera urungkan maksudnya hendak menempur Kou Lo Sin Chiam. Sepantasnya dalam keadaan demikian, untuk membalas sakit hati kawan-kawannya, seharusnya mereka tidak usah pikirkan tentang sumpahnya. Apa mau dikata, kedua manusia aneh itu ternyata sangat menghargai janji dan sumpahnya sendiri. Kalau tidak karena mengingat sumpahnya, masakah sekarang mereka mau balik lagi untuk mengabdi kepada Sya Opeksin? Maka setelah mendengar perkataan Sya Opeksin tadi, lantas mereka menjawab sambil membungkukan badan. Syaang Kou Ai memang pernah bersumpah di hadapan Tian Chu, maka tidak boleh tidak harus menurut. Tian Chu sekarang sudah mendapat bantuan orang-orang yang lebih tinggi kepandainya daripada kami, maka sejak hari ini Syaang Kou Ai hendak minta diri dan setelah kembali ke Helem, seumur hidupnya tidak akan kembali kemari. Sehabis berkata, tanpa menunggu jawaban Sya Opeksin, mereka lalu memberi hormat dan menghilang ke bawah gunung, Sya Opeksin hendak mencegah, tetapi sudah tidak keburu lagi. Perubahan yang terjadi secara mendadak itu, bagi Sya Opeksin berarti kehilangan dua orang yang boleh diandalkan. Sebaliknya bagi Kim Ho, berarti kurangnya dua musuh tangguh. Baru saja Helem Syaang Kou Ai berlalu, sesosok bayangan hitam tiba-tiba meluncur dari atas dan jatuh ke tanah tidak berkutik. Semua orang terkejut, orang yang jatuh dan binasa itu adalah Tiebok yang sejak tadi tidak kelihatan mata hidungnya. Tiebok Taishu yang mempunyai kepandain sangat tinggi dan merupakan salah satu orang kuat dalam barisan Sya Opeksin. Bagaimana bisa mendadak binasa dan dia binasa di tangan siapa? Jagoy yang pernah malang melintang beberapa puluh tahun di kalangan Keng Owe itu ternyata telah binasa di tangan Choseng, seorang anak yang usianya belum cukup tujuh tahun. Sejak Choseng mengetahui bahwa Tiong Chiu Hek dibinasakan oleh Tiebok Taishu, ia sudah mengambil keputusan untuk membinasakan Tiebok Taishu untuk menuntut balas dendam Tiong Chiu Hek. Ia adalah seorang anak yang tidak mengenal takut, apalagi setelah ia mempunyai kepandain tinggi, ia lebih-lebih tidak takuti apa-apa lagi. Lagi pula dia sendiri hampir saja binasa karena perbuatan Tiebok Taishu di atas curang yang curam, maka kebenciannya terhadap Tiebok Taishu semakin memuncak. Barusan ketika ia mendengar suara gemeruh Choseng lebih dulu telah naik ke atas gunung. Dari jauh ia melihat bayangan seseorang yang kelihatannya hendak melarikan diri melalui belakang gunung. Choseng yang sejak kecil sudah mempunyai pandangan matah yang sangat tajam, Begitu lihat, ia segera dapat mengenali bahwa bayangan itu adalah Tiebok Taishu. Sudah tentu ia tidak mau melepaskan dirinya begitu saja, maka secepat kilat ia lari menyusul. Apa sebabnya Tiebok Taishu kabur? Apa ia takut terhadap Choseng? Sebetulnya tidak demikian. Ia kabur itu karena ambruknya istana panjang umur itu, di mana telah datang pula orang-orang yang sangat hebat kepandainya, maka ia berkeputusan hendak mengambil langkah seribu. Oleh karena maksudnya hendak kabur maka ia tidak berani mengambil jalan depan, tetapi ia mengambil jalan belakang. Belum sampai ke tengah gunung, tiba-tiba dilihatnya berkelebat bayangan Choseng dengan kedua tangannya membawa bok Hie yang dulu merupakan senjata Tiebok yang sangat diandalkan, Choseng telah menghadang di depannya. Tiebok kembali berseru, sebab Choseng dianggapnya setan gentayangan yang terus mengejar dirinya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, sekalipun benar-benar setan, terpaksa harus dilawannya juga. Bocah, kau sebenarnya orang atau setan tanya Tiebok sambil tertawa. Choseng tidak bergerak, juga tidak menjawab. Tiebok dibikin gusar oleh sikap Choseng yang menantang itu, ia lantas membentak dengan suara keras. Bocah busuk, tidak peduli kau setan atau manusia, lekas minggir. Kalau tidak Hudiamu nanti akan mengambil tindakan untuk mengantarkan kau ke akhirat. Choseng masih tetap tidak mau meladeninya, dadanya dilintangkan merintangi jalan kaburnya Tiebok. Tiebok Taisu tidak dapat menahan amarahnya lagi, maka segera ia gerakan tongkatnya menyerang dengan hebat. Biasanya, kalau ia menggunakan senjatanya, belum pernah menggunakan tenaga sepenuhnya seperti yang dilakukannya saat ini. Ini sebab sebelumnya ia pernah mengadu tenaga dengan Choseng, ia tahu bahwa bocah ini bukan bocah biasa. Ketika kedua senjata beradu, lantas terdengar suara terang yang amat nyering. Tiebok Taisu merasakan tangannya kesemutan lagi tapi ia sudah nekat. Ia tidak percaya bahwa lawannya yang masih bocah ini, dalam pertempuran keras lawan keras masa kedua tangannya tidak merasakan apa-apa. Maka ia ulangi lagi serangannya sampai tiga kali berturut-turut. Serangan yang kali ini, Choseng tidak berani menyambuti, ia berkelit ke samping. Tiebok Taisu lantas berkata sambil tertawa dingin. Aku kira kau benar-benar seorang bocah yang berurat kawat dan bertulang besi, kiranya kau juga tidak berani menyambuti terus seranganku. Tanda petik. Siapa tahu, belum sampai mulutnya ditutup, sambil memegang bok heye dengan kedua tangannya, Choseng sudah melesat menerjang dirinya. Karena Tiebok Taisu berbadan tinggi besar, Choseng yang berdiri hanya mencapai lututnya saja, maka kalau ia mau menyerang, mau tidak mau harus melesat ke atas dulu. Karena Choseng mempunyai kepandayan mengentengkan tubuh yang luar biasa, maka soal menyerang sambil melesat ke atas baginya tidak menjadi soal apa-apa. Melihat dirinya diserang, Tiebok Taisu juga hendak menyambuti dengan kekerasan, sebab si bocah tadi sudah tak berani menyambuti serangan terakhirnya, sudah tentu sekarang juga tidak akan berani mengadu tenaga dengan kekerasan. Siapanya na, Choseng yang sedang mengapung di tengah udara, terus menyerang dengan gencar, bukan saja sudah berani mengadu kekuatan secara keras lawan keras, bahkan serangannya itu dirasakan oleh Tiebok Taisu makin lama makin hebat. Setelah menyambuti dua kali serangan Choseng, lengan Tiebok Taisu sudah dirasakan sakit setengah mati. Serangan Choseng yang ketiga kali ini barangkali sudah tidak mampu disambutnya. Dalam keadaan terpaksa, Tiebok Taisu hendak bergulat dengan sisa tenaganya yang masih ada, ia coba menyambuti lagi serangan yang ketiga itu. Setelah terdengar suara terang yang amat nyaring, Tiebok Taisu merasakan telinganya pengang, matanya berkunang-kunang, mulutnya menyemburkan darah segar. Choseng yang melihat kejadian itu tidak mau memberikan kesempatan lagi padanya, kembali ia menerjang dengan hebatnya. Sekejap mati saja Bok Hiee kembali sudah berada di atas kepala Tiebok Taisu, yang menjadi sangat terperanjat, karena sudah terluka dalam, mungkin sukar baginya untuk menyambuti serangan tersebut. Tetapi karena ia sudah tidak dapat menyingkir lagi, terpaksa ia menangkis lagi dengan tongkatnya. Meskipun tangkisan itu sudah berhasil dan Bok Hiee dibikin terbang melesat, tetapi tongkatnya sendiri juga sudah terpental jatuh ke belakang dirinya. Pada saat itu, senjata bakta liongkinnya Choseng sudah mengancam kepalanya. Tiebok Taisu bukan cuma kaget saja, semangatnya juga sudah terbang. Setelah suara plak terdengar dengan nyaring, batok kepala Tiebok Taisu sudah hancur dan otaknya berantakan. Sehabis membinasakan Tiebok Taisu, Choseng lalu menyerbu untuk memberi bantuannya kepada Kim Hou. Kim Hou yang melihat kedatangan Choseng lantas berseru. Choseng, berikan bakta liongkin padaku. Sebentar kemudian bakta liongkin itu sudah berada di tangan Kim Hou, maka ia lantas berkata sambil tertawa. IKP 34P 4849 Iblis Kolo, kau sekarang harus hati-hati menghadapi senjataku. Tiebok Taisu itu adalah contohmu yang paling baik, sebab kau paling suka membuat pecah kepala orang, sekarang aku hendak menggunakan caramu itu untuk mengambil jiwa anjingmu. Sehabis berkata demikian, Kim Hou lalu putar senjatanya dan menyerang dengan hebat. Choseng lalu pasang meta, di pihaknya sendiri siapa yang kewalahan. Ia melihat Choseng dengan berempat sedang mengerubuti Xiaopexin, meskipun tidak berhasil merubuhkan lawannya, tapi keadaannya belum kalut. Di lain pihak, Teng Kialiang yang menghadapi Pekauya, kekuatannya sangat berimbang, sehingga merupakan suatu pertempuran yang paling seru, tapi tidak demikian halnya dengan Shin Hoa Tokai dan Si Botak. Mereka terus terdesak mundur oleh K.H.U. Lengli. Masih untung Shin Hoa Tokai masih mempunyai Popeye yang merupakan lengan bajunya yang tidak sedap, sehingga jiwanya tidak terlalu terancam. Choseng yang melihat keadaan mereka berdua dalam bahaya, dengan tidak berkata apa-apa lagi lantas menyerbu membantu kedua orang itu melawan K.H.U. Lengli. Sejak kaburnya Helems yang kuai dan munculnya Choseng, keadaan segera berubah. Sekarang sudah kelihatannya tapi hak mana yang kuat dan pihak manan yang lemah. Siaw. Pexin yang lihat keadaan demikian, bukan main rasa kagetnya. Karena melihat keadaan tidak menguntungkan pihaknya, Siaw Pexin lantas memikirkan jalan untuk kabur. Ia sekarang mempertimbangkan caranya untuk meloloskan diri dari kepungan keempat orang itu. Ia mengetahui bahwa di antara empat orang musuhnya itu hanya Teng Cheng Cheng yang paling lemah, maka ia lantas tujukan serangannya pada Teng Cheng Cheng dan seketika San Cuhoa dan Teng Pengsin memberi pertolongan dari kanan dan kiri, Siaw Pexin melihat lowongan, tetapi ia tidak lantas kabur, sebaliknya mengirim satu serangan hebat pada San Cuhoa. Seranan itu kalau mengenakan sasarannya, San Cuhoa pasti celaka. Cusu yang menyaksikan itu segera memburu memberi pertolongan. Justru itulah yang diharapkan oleh Siaw Pexin. Ia memang menghendaki supaya Cusu memberi pertolongannya, sebab ia hendak kabur menggunakan kesempatan selagi Cusu repot menolong San Cuhoa. Ia lalu melompat-melesat menyingkir sejauh 7-8 tombak, kemudian dengan dua kali lompatan saja ia sudah menyingkir sejauh 30 tombak. Pada saat itu Kim Ho sedang mencapai babak yang menentukan. Kou Lo Sin Chiam tidak berkutik menghadapi bakta liongkinnya Kim Ho, sampai senjatanya yang sakti juga tidak berdaya. Lolosnya Siaw Pexin juga sudah diketahuinya, tetapi untuk menyuruh ia meninggalkan Kou Lo Sin Chiam dan mengejar Siaw Pexin ia tidak ingin melakukannya. Meskipun Siaw Pexin jahat, ia masih merupakan saudaranya sendiri. Kalau disuruh membunuh Siaw Pexin dengan tangannya sendiri, mungkin ia juga tidak tega turun tanagang, maka ia juga tidak menyuruh Co Seng untuk menghalangi Siaw Pexin. Meskipun Kim Ho tidak mengejar, tetapi Cusu dan muridnya tidak mau melepaskan kepadanya begitu saja, maka mereka lantas lari mengejar. Baru saja Siaw Pexin meninggalkan medan pertempuran belum sampai lari 30 tombak jauhnya, tiba-tiba ada satu bayangan orang yang melayang turun dari atas pohon merintangi perjalanannya. Siaw Pexin tercengang. Ketika ia mengawasi siapa orangnya ternyata ia adalah seorang pemuda cakap yang berdandan seperti anak sekolahan. Dari sorot matanya yang tajam, dapat diduga kalau pemuda itu mempunyai kepandayan tinggi. Belum sampai Siaw Pexin menegur, pemuda itu-itu sudah berkata padanya dengan sikap yang sangat menghormat. Sudahkah saudara memberitahukan nama saudara yang mulia? Aku yang rendah adalah Kiyang Seng yang datang dari tempat jauh. Siaw Pexin yang melihat tingkah laku pemuda itu yang sopan santun dan agaknya tidak mengandung maksud jahat, maka ia lantas menjawab. Aku yang rendah adalah Pexin, tetapi orang-orang menyebut aku Siaw Pexin. Entah siapa orangnya yang ingin saudara cari itu? Pemuda tadi memang benar Kiyang Seng yang datang hendak menuntut balas sakit hatinya Kiyang Yang. Semula ia memang tidak percaya akan perkataan Kim Ho, menganggap Kim Ho tidak menanggung dosanya, maka hendak mempitnah orang lain. Tetapi sekarang setelah melihat Siaw Pexin yang wajahnya mirip benar dengan Kim Ho, hanya matanya saja yang berlainan, Kiyang Seng lantas pura-pura mengajukan pertanyaan di atas. Begitu mendengar disebutnya nama Siaw Pexin, alisnya lantas berdiri, wajahnya berubah merah padam. Sambil ketawa dingin ia lantas berkata, Apakah kau ingat namanya Kiyang Yang? Ia menyuruh aku menyuruh aku menyampaikan satu kabar padamu. Sehabis berkata demikian, ia lalu mengeluarkan sebilah belati yang mengkilat, tetapi masih ada tanda darahnya yang rupanya bekas menghirup darah orang. Kiyang Seng berkata pula sambil goyang-goyangkan belati itu. Nona Kiyang Yang dengan senjata ini telah menghabiskan jiwanya sendiri, ia menyuruh aku menancapkan belati ini di atas dadamu. Sehabis mengeluarkan ucapannya yang rapih itu, Kiyang Seng mendadak menikam Siaw Pexin secepat kilat. Ketika Kiyang Seng menyebut namanya Kiyang Yang, kelihatan Siaw Pexin terperanjat. Tapi ketika mendengar ucapannya yang bersifat mengejek dan melihat pisau belati itu, Siaw Pexin sudah siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Kiyang Seng yang berkepandayan sangat tinggi, tidak dapat dibandingkan dengan segala orang, sebab begitu bergerak, senjata itu sudah menempel di dadanya. Dalam kagetnya buru-buru Siaw Pexin lompat menyingkir, tetapi tidak urung ujung belati sudah mengenai sasarannya dan sudah merobek bajunya. Tetapi heran, dari dadanya tidak kelihatan darah mengucur keluar. Kiyang Seng terkejut, dalam hatinya berpikir, apakah ia mempunyai ilmu kebal? Kiyang Seng lantas menyimpan kembali belatinya dan mengeluarkan senjata gaetannya, Giyo Echu Tiao Kim Kau. Tetapi belum sampai senjatanya itu dikeluarkan, Siaw Pexin sudah membentak dengan suara keras. Dari mana datangnya bocah liar yang berani menyerang Tian Chu? Lihat pedang berbareng ia menyerang dengan pedangnya secara hebat sekali. Karena Kiyang Seng sedikit lengah, ia terdesak oleh Siaw Pexin sampai mundur enam tindak baru lolos dari ancaman pedang Siaw Pexin. Sekarang barulah diketahuinya bahwa Siaw Pexin ini juga bukan seorang lemah, maka dengan tidak banyak bicara lagi ia lantas melayani dengan senjatanya yang istimewa itu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri. Siaw Pexin yang mendengar itu, hatinya lantas menjadi hancur luluh, sebab suara itu adalah suaranya Kulau Sin Chiam yang tentu sudah binasa di tangganya Kim Ho. Kalau tidak lekas-lekas lari, pasti ia juga akan mengalami nasib yang serupa. Barulah ia hendak bergerak, kembali terdengar suara jeritan orang, dan kali ini adalah suara jeritannya K.H. U. Leng Li. Karena kagetnya itu, di dadanya dan belakang gegernya sudah terkena serangannya Kiyong Seng, tetapi semua itu seolah-olah tidak dirasakan sama sekali oleh Siaw Pexin. Kiyong Seng terheran-heran, ia tidak mengetahui kalau di badannya Siaw Pexin ada baju asiat yang melindunginya. Tiba-tiba terdengar suaranya San Chuhua dan berseru. Dia menggunakan baju asiat yang menguntungkan dirinya, bagaimana kau dapat melukai badannya? Siaw Pexin terkejut. Ia lantas menoleh, di situ sudah ada beberapa puluh orang yang sedang mengurung dirinya, tetapi di antara orang banyak itu tidak terlihat Kim Ho. Siaw Pexin mengetahui bahwa untuk meloloskan diri sudah tidak ada jalan lain lagi. Mengingat segala perbuatannya sendiri pada waktu-waktu yang telah lewat, memang agak keterlaluan. Daripada hidup menanggung siksaan, lebih baik mati saja. Maka ia lantas melintangkan pedangnya untuk menggorok lehernya sendiri. Belum sampai rubuh badannya Siaw Pexin, tiba-tiba telah disambar oleh sesosok bayangan orang yang terus dibawa kabur ke Istana Panjang Umur. Orang itu adalah Choseng. Maka semua orang lantas menuju ke Istana Panjang Umur. Pada saat itu, di depan bekas Istana Panjang Umur, Kim Ho sudah membuat dua liang kubur. Satu besar dan satunya lagi kecil. Yang besar dipakai untuk mengubur beberapa orang yang berkurban, sedangkan yang kecil masih kosong. Ketika Choseng datang sambil memondong jenazahnya Siaw Pexin, lalu disambuti oleh Kim Ho dan diletakkan di tanah. Setelah membuka baju asiatnya lalu dikubur dalam liang kubur yang kecil itu. Ia lantas berdiri dan berkata kepada orang sambil memberi hormat. Barusan Kim Ho telah diberitahukan oleh Bwe Ho Aciyampuye bahwa Chiyoknya Chiaok Go An Hong tadi malam entah apa sebabnya mendadak melawan perintahnya Siaw Pexin dan membawa Nona Pengpeng turun gunung balik ke San Si. Maka Kim Ho sekarang hendak ke sana untuk mengembalikan bajunya, sebab baju asiat ini adalah kepunyaan keluarga Chiyok. Selama ini, atas bantuan para Chiyampuye yang diberikan pada Kim Ho, Kim Ho di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oh, tidak. Sejak hari ini aku akan mengganti skeku, sebab aku seorang berasal Sipek, maka selanjutnya aku akan bernama Pek Kim Ho. Tanda petik. Istana panjang umur di gunung Kuacong San telah musnah, hanya tinggal reruntuknya saja. Tetapi istana panjang umur di gunung Tiang Pek San masih berdiri dengan megahnya. Di dalam rimba yang dipandang keramat itu. Kini istana itu bukan merupakan teka teki bagi orang-orang dalam rimba persilatan dan juga bukan merupakan suatu tempat yang keramat lagi. Sebab di dalam istana yang terkurung oleh rimba yang lebat itu, sudah tidak menakutkan lagi. Asal orang dengan sejujurnya hendak masuk ke sana, lantas ada orang yang akan memimpin padanya sampai ke istana itu, sebab di dalam istana itu ada berdiam suami-istri yang saling mencintai, mereka itu adalah Pek Kim Ho dan Tau Pengpeng. Tamat.